Saya sering di Jogja, Solo, Penorokho, Malaysia, Kalimantan, Surah Poyau, Jember. Saya sering tidak mengerti ini, Saya akan mendapatkati, Saya akan menghormati, Saya akan menghormati, Saya akan menghormati ke tempat ini. gue kuno lompang lompang perubatan lompang asyiknya gue nyar nih gue patung nih gue nyar lompangnya udah nopo sih cerita nih sambil seprok besar sian nah kapan itu dia ngasak jamal berdiki eh lumpang digo pantun ruang ngacuri lumpang digi dukir tuduk mau situs-situs peninggalan bersejarah yang ditemukan dan banyak tersebar di kawasan cagar budaya nasional kecamatan terowulan Kabupaten Mojokerto Jawa Timur seakan tak pernah habis untuk diteliti meski sebagian situs bersejarah maupun benda cagar budaya ditemukan dalam kondisi rusak dan hancur namun tak jarang bangunan sisa-sisa peradaban di era kerajaan Majapahit pada abad 12 hingga 15 masa tersebut ditemukan dalam kondisi utuh seperti halnya dengan keberadaan situs sumur kuno di desa Mbeloh kecamatan terowulan Kabupaten Mojokerto oleh warga setempat sumur kuno yang memiliki kedalaman lebih dari 15 meter ini dinamakan sebagai sumur sakti berbeda dengan temuan sumur kuno lainnya sumur yang berada di tengah-tengah permukiman warga ini masih mengeluarkan sumber mata air dan tak pernah kering meski di musim kemarau meski telah berusia ratusan tahun namun kondisi sumur kuno tersebut terlihat seperti kebanyakan bentuk sumur di era modern saat ini karena sumur kuno itu terawat dengan baik dan beberapa kali direnovasi alas babat disesok serok kalau kacau tidak bersobor dengan diceritakan ini kena direp bertarung banongan bahwa udah senyam adisak bococopal dikursi sopoh dike tegak cengibriki ya cucuk kerajaan rawangan kerajaan bantuan bantuan tembriki Hai diketu ya nih saya tak mau ngopo mengurung keringin Hai yang melakukan biasa mbah toyanih toyanih damenopo biasanya Kenom, terus siram Bapak-bapak yang sakit dan rompoh Berdasarkan cerita yang dikisahkan secara turun-temurun Dari nenek moyang warga Sumur kuno ini merupakan tempat dari Mahapati Kejahmada Untuk mandi dan minum maupun hanya sekedar membasuh muka Bahkan Mahapati yang sangat tersohor di jamannya itu Kerap membawa kendi tempat air minum Dan mengisinya dengan sumber mata air yang keluar dari sumur tersebut Untuk dibawa pulang Karena sumur yang sering didatangi dan sumber mata airnya Kesukaan dari Mahapati Kejahmada Maka kebanyakan warga menganggap Jika sumur kuno ini adalah sumur bertuah Hingga dinamakan sumur sakti Warga sekitar maupun warga luar daerah Banyak yang datang untuk mengambil sumber mata air Dari sumur kuno tersebut Karena dianggap bertuah Tak jarang di waktu-waktu tertentu Warga mengelar ritual di tempat ini Oh, supaya kacamoto ini aku ngerti Ya, kacamoto ini aku ngerti Murta Lairan siram Kaya ngat lairan aku B, kaya ngat lairan rauk Oh, tetes rin sering didamal kacamoto siram lagi Kaya siram Ketamal siram kacamoto Ini murta Kacamoto itu Bikin-bikin Ini jenengan alip Bia ini ada apa bentuknya? Jenengan pas alip ini loh Ini bentuknya ada apa lagi? Semur nih Wajah nggak nih Wajah nggak ngeringin Sampai tinggi lah ngageng Lirik-liriknya tengah pergi Berikung rengin Sekawan rengin Berikung jajar kare Berikung tunggu Botoan berbentuk di situ Jumur ya tasik botok-botok nonton Jumur ya? Gek, Pak Nontok Kali kaceng Nggak cengi tasik Lepet Ini ketiga Ketinggal 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 Baik sih waktu alip Sering siram temerigi Sampai an Jendengan sering siram temerigi Waktu alip Jendengan Sering siram temerigi Jendengan sering siram temerigi Apa yang tau ini rasanya? Waktu ini? Saya 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 Tengit Sementara itu Di samping sumur sakti ini Terdapat sebuah bangunan Yang dalamnya tersimpan sejumlah benda purba kalah seperti patung, lumpang batu tempat menumbuk padi dan jagung orang-orang zaman dulu benda-benda jagar budaya yang tersimpan di bangunan berukuran 3x3 meter persegi ini hanya merupakan sisa-sisa karena dulunya terdapat banyak benda bersejarah di area sumur sakti tersebut akibat ulah orang-orang yang tak bertanggung jawab dan demi keuntungan semata sebagian benda perbakala lainnya yang memiliki nilai tinggi sejarah peradaban masa lampau dicuri not the leurb not the mawon not the mawon No moma no mawon mbao mawon pa mawon keberadaan situs-situs bersejarah dan benda cagar budaya yang masih insitu dan utuh seperti sumur sakti ini menjadi contoh bagi kita semua untuk senantiasa merawat dan menjaganya dengan baik terima kasih